Tiko belakangan ini menjadi perbincangan publik karena kisahnya tinggal di rumah mewah terbengkalai bersama ibunya, Annie, tanpa listrik dan aliran air. Sejak tahun 2010 saat Tiko berusia 10 tahun, ia merawat ibu Annie yang mengalami gangguan jiwa. Usai kisahnya itu viral, keluarga sang ayah tidak terima dengan beberapa pernyataan Tiko ke publik. Salah satunya, Tiko sempat mengungkap bahwa semenjak ayahnya Herman Mujisusanto meninggalkan ia dan sang ibu, ibunya mengalami depresi. Bahkan, Tiko sempat ingin diancam dilaporkan ke polisi karena dianggap mencemarkan nama bayi keluarga. Dengan berbesar hati, Tiko akhirnya meminta maaf ke pihak keluarga ayahnya, Uri, melalui sambungan telepon. Tiko mengaku tak berniat menjelek-jelekan ayahnya. Dia sendiri tidak tahu alasan ayahnya dan sang ibu berpisah. Usai mendengarkan Tiko, Uri menerima permintaan maaf adiknya itu. Uri berharap bisa jadi pelajaran Tiko ke depan untuk lebih hati-hati saat menyampaikan informasi keluarga ke publik. Dengan Uri sudah memaafkan, Tiko dan pihak keluarga sang ayah akhirnya berdamai. Tiko bersyukur karena kasusnya ini, ia jadi bisa tahu keberadaan keluarganya. Bahkan, fakta soal ayahnya yang belakangan diketahui sudah meninggal sejak tahun 2015. Tiko kemudian mengungkap niatnya untuk bisa berkunjung atau siarah ke makam ayahnya. Tiko kemudian mengungkapkan saat ini ia ingin fokus merawat ibulnya dan rumah yang ditinggalinya. Ia bersyukur selama ini ada banyak orang yang membantunya. Mulai dari membawa ibunya ke rumah sakit jiwa, membantu membersihkan rumahnya hingga memasang air dan listrik di rumahnya. Kini, rumah Tiko yang terbengkalai pun sudah berubah menjadi lebih bersih. Bahkan, kedepannya rumah Tiko bakal terpasang listrik dari donasi. Terima kasih telah menonton!